Pantau pulang sebelum kenyang! Echa masih ada di daerah Duren Sawit dan sekarang Echa mau cobain kulit ya rangkatnya lagi viral juga loh Sobat nah ini dia ayam bakar yang pake sambel katanya pedes sambelnya kita langsung cobain aja yuk ini tadi ayam bakarnya Sobat lihat ya ini tadi aku bakar bareng sama mas-masnya dibolak-baliknya sampe 5 kali dan dilumurin pake saosnya juga sampe 5 kali biar meresep katanya kita langsung cobain aja ya wow ini dagingnya bener-bener langsung lempek banget loh kita cocok ke sambelnya sambelnya pedes tapi dia juga ada dominan manisnya Sobat jadi buat kalian gak usah khawatir ini gak pedes yang bener-bener nyugrak banget di mulut gitu ya masih enak kok gagingnya tebel tapi super enak banget Sobat Kulinet wow enak banget Sobat Kulinet wow halo kak seru ya kak ya mbak kawan gimana nih ayam bakarnya kak enak 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 sambelnya juga enak enak pedesnya gak selalu jelek gitu loh mbak aduh ya mbak jadi ada menu apa lagi sih mbak? kita punya sate rembiga sama rice bowl kak sate rembiga sama rice bowl sate rembiga itu pakai daging apa tuh mbak? kita pakai daging sapi cuma dia bagian khusus khas dalemnya aja jadi dia full daging gak ada lemaknya oke kalau yang rice bowl itu dalemnya? kalau rice bowl itu dia tuh ada nasinya terus ayam bakarnya kita suwir ada sambel matahnya dikasih lalapan enak kayaknya enak banget Sobat Kulinet mbak tapi aku sebelum cobain aku mau tanya dong mbak ini tempat usahanya udah ada dari kapan nih mbak? kita mulai kediri dari bulan Oktober kak Oktober tahun ini? baru berapa tuh baru? 2-3 bulan kok udah bisa viral sih mbak di social media saya kesini karena lihat di social media loh waduh itu bukan kerja kerasin kita juga terus kalau bukanya nih mbak hari apa sampai apa terus jam berapa? kita full sunnya sampai minggu kak dari jam 11 siang sampai jam 10 malam oke tuh teman-teman yang makan siang, makan sore, makan malam boleh kesini oke mbak aku mau doang yang tadi satenya saya punya sama rice bowl tapi aku selain ikut bantu-bantu galuh boleh ya mbak oke kita sebelum mencobain menu selanjutnya kita bantu ibu di belakang yuk tiap daerah pasti punya makanan ayam bakar dengan ciri khas pada racikan bumbu yang berbeda-beda dan rumah makan yang satu ini juga punya menu andalan ayam bakar yang bumbunya benar-benar medok rasa rempahnya begitu kuat dan meresap sampai ke tulang-tulangnya bumbu ayam bakar ini menggunakan resep rahasia yang tetap terjaga hingga beberapa generasi yang pasti selain kunyit, bawang merah dan bawang putih ada bumbu rempah lainnya yang membuat rasa ayam ini benar-benar lezat proses pembuatan bumbunya juga konon memakan waktu sampai berjam-jam sebelum dioleskan kebakaran ayam di atas arang menyantap nasi dan ayam bakar di sini semua indera pengecap serasa sudah terpuaskan rasa manis dan gurih berpadu menjadi satu Halo kakak-kakak permisi aduh ini rame-rame semuanya nih bareng-bareng ya kantor semua, ada daerah sini berarti kantornya ini kakaknya kalau ada pesan ampun ini enak-enak banget ayam bakar ayam bakar, semuanya sama ya? ayam semua, nah ini apa nih kak? kaku oh kaku gua cembilan ini tadi oh nyembilinnya kaku, luar biasa ya lehat banget kakaknya ini nasi ayamnya deh atau menu-menu lainnya udah pernah kakak-kakak pesen di sini nih satu sampai sepuluh kak nilainya berapa coba sepuluh sepuluh luar biasa berarti emang layak viral ya bukan cuma kalian di sosmed doang ya saksikan kuliner viral hanya di Net TV yeay makasih banyak silahkan melanjutkan makannya aku permisi ya thank you selain ayam bakar yang nikmat ada pula menu sate rembiga sate khas lombok yang terbuat dari daging sapi ini dipadu dengan bumbu rempah rempah yang khas dan perpaduan rempah ini menghasilkan aneka cita rasa yang bikin kita gak mau berhenti makan apalagi ada pedas-pedasnya juga yuhuuu wow sobat kuliner lihat kita sudah ada menu selanjutnya namanya sate rembiga ini katanya pakai daging sapi tapi bagian khusus dalamnya kayak apa ya rasanya wah langsung kita coba dagingnya dulu kali ya ternyata kalau daging sapi bagian dalam itu dia lebih penyel kita cocok pakai sambelnya kita cocok pakai sambelnya hmmmm sambelnya sama kayak sambel ayam bakar dari tadi jadi dia gurih-gurih pedas manis wow hmm все oke kita kita waktu maman Aduh, Sobat Kuliner, satu porsi saat ada tiga-nya nggak habis. Enak banget saya kira pokoknya. Yuhuuu! Kita lanjut lagi nih Sobat Kuliner. Ini sekarang ada menu baru namanya Rice Bowl. Jadi isinya itu nasi dengan ayam suwir dan juga sambal matah. Terus ada potongan timurnya juga. Langsung kita mau cobain dari ayam suwir dipakein sama si sambal matahnya dulu ya. Wow! Langsung berasa banget bawang-bawang si sambal matahnya. Ayam suwirnya sendiri, itu dia tipenya yang empuk. Lebih dominan kemanis sih. Sama ada asin-asinnya sedikit. Pedasnya itu bener-bener dari si sambal matahnya aja. Jadi ayamnya sendiri nggak ada rasa pedasnya sama sekali. Enak! Kita pakein nasinya ya Sobat. Ini juga pasti anget-anget. Enak banget. Wow! Ini cocok banget buat kalian yang mau makan simpel. Nggak perlu ikut pake tangan. Udah ada nasi, langsung pake ayam, pake sambalnya. Jadi Daisy Rice Bowl ini enak tapi simple. Buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam, rumah makan ini nggak sulit buat ditemukan. Lokasinya berada di pinggir jalan dan nggak perlu khawatir buat yang bawa kendaraan. Karena area partirannya lumayan luas. Kuliner Viral Kuliner Viral Kuliner Viral Kuliner Viral Cuma di sini Kuliner Kuliner Viral Sobat, karena kuliner di sini layak viral, kita tempel stikernya. Nah, stiker sudah tertempel Sobat. Artinya kuliner di sini enak dan layak viral. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Viral hanya di NET TV. Kuliner Viral, Cuma di sini Kuliner Layak Viral.